Halo gamers, semoga di alami guys, dan semoga gue masih main game Rondas 2 Dan gue sini gue mau menamatin story pack 8 sekarang ya guys Namanya itu adalah Bloody Rhapsody guys Dan katanya ini lebih gampang daripada story pack yang ke-7 Kita langsung coba aja, gue akan coba speedrun, gue akan skip semua story nya ya Karena in the end ya ini udah kelihatan sih Ini latell, ini sih justia ya Ini kita mau melawan apostel ini Apostel dari kokitos ini Ini apostel morpheus Terus yang ini gue lupa namanya siapa ya Let's go Kita tanpa berlama-lama aja guys ya Semoga satu video bisa langsung kelar di bawah sejam guys Oke let's go Mungkin kita gacha dulu guys Kan ada gacha free ya guys ya Ada gacha free guys Gue biasanya di gacha free itu hoki guys Gue biasanya di gacha free itu hoki guys Lihat aja guys Oke dia lagi Andrew Gila gue di spam Andrew coy Gue di spam Andrew coy Padahal udah bentok gue Oke ini gue juga udah bentok Kostumnya ini juga ya Carlson Please dapet senjata Oke dapet senjata Lydia Lumayan ya Kayaknya kalo gue liat nak main kesini ya guys Kayaknya kita ingin main hero-hero yang Tier bawah coy Karena naikin kostumnya itu jauh lebih gampang Upgrade skillnya segala macemnya guys Oke ase baut liatris Ini dia hero yang mau kita ambil ya Jadi kita lo mau dapetin hero ini Selain dari gacha Kalian juga bisa Kelarin story yang ini Lalu kalian akan gacha dipup secara Pasti gitu ya Karena dia kan memang Hero yang Bisa kita selesaikan dari Story delapan ini Dan ini liatris ini Kegunaannya tuh banget guys Bener-bener guna banget ya Let's go Tanpa berlama-lama guys Unyu-unyu ya guys ya Unyu-unyu ini si Cry-nya nih Ini Cry aja udah Damagenya udah sama Alec Udah jauh coy Bagusan si Cry Let's go Let's go Brotherhood Semoga aja gue bisa menang Lawan bossnya guys Kemarin lawan story pack yang 7 aja Lawan bossnya Yang ngos-ngosan anjir Yang Fury Angel Lawan si Apostle Ember tuh ya Oke Defeat Viennes Nih udah disuruh bunuh Viennes nih Sekarang guys Kemungkinan disini akan dapet liatris juga ya Jadi itu yang mungkin membuat mudah guys Temporary hero nya tuh si liatris guys Di story pack ini ya Kalau gue liat ya di forum guys Oke let's go Tanpa berlama-lama Ini bunuh dulu ya Si Grey nya disini Ini mati gak Terpaksa ini dulu guys Ini dulu Ini paling bawah Ini kena gebuk ini Grey nya Auto killing spray guys Harusnya guys The power of grey guys Kalian liat nih The power of grey guys Mati dulu The power of grey The power of grey guys Karena skill kostumnya itu udah mentok guys Itu yang bikin GG Sedangkan Alec ini gue kostum baru plus 2 Coy itu aja udah hoki 2 kali ya Gue ambil dari pub sekali Dari gacha 1 kali guys Udah plus 2 loh padahal Let's go Tambah berlama-lama gengs Nah itu habis non-fiance lagi guys Tapi sebelumnya Seperti biasa ya Ambil harta dulu gengs Oke jiwa berpetualang RPG Gue meronta-ronta gengs Kalau gak Kalau gak ngeliat-liat beginian dulu Let's go Apostle Burke Lawan Apostle Wow Kita lawan Apostle Burke lagi Ini mini boss apa boss di Level ini Ini kita bunuh dulu ya Seperti ini di atas guys Ini Apakah langsung meninggoy Apakah langsung meninggoy guys Satu turn mati semua kah The power of grey guys Cerot Kalian lihat The power of grey guys The power of grey guys Gila Menyelesaikannya cerot banget Cerot Satu turn Kelar cuy The power of grey Boss Q Gila Gak lupa dulu Levelnya kayaknya masih rendah deh Garok guys Sama latel Nah ini dia liatris cuy Ini yang kita tunggu-tunggu gengs Ganti siapa Udah jelas ganti Andrew guys Udah jelas ganti Andrew guys Oke kita bisa pakai liatris kah Oh musti meet dulu Musti meet dulu gengs Padahal masih level 4-3 coy Ampretos kan Disini membuktikan bahwa skill itu segala-galanya coy Asal lu mentok Ini kita liat ya Gue kasih liat kalian ya Girba Memang ini juga dia punya si Tap R juga ya Disini Kalian lihat attacknya cuma 252 guys Sedangkan Alec gue 471 Udah hampir 2 kali lipat ya Tapi sekalian kostum gue cuma bintang 2 nih disini Plus 2 Sedangkan si grey itu udah bintang 5 Udah mentok coy Jadi membuat dia punya base ininya tuh Tinggi banget guys Seperti itu gengs Jadi itu yang kalian butuhin ternyata Lebih ke kostum Gue liat di forum juga banyak banget yang nyesel ya Pakai Alec apa Karena cuma 2 juga jarak serangnya Terus juga naikinnya tuh setengah mati Gila sih Jadi ada beberapa hero juga Kemarin yang gue ketemuin ya Disini nih Ada hero-hero yang gue ketemuin tuh yang Gue upgrade juga gue mentokin ya Contohnya mungkin kayak ini nih emang nih Kostumnya juga udah Tuh udah bintang 5 Bintang 5 Ini juga gila coy Tuh naikin attacknya 500% Gila Terlalu gak ngotak guys Ini udah gue mentokin juga 65% Decrease lama 4 turn Nih Colok 300 Bisikel damage sama ini nih Ini si Lydia Tadi gue dapet ininya guys Gue dapet gearnya kan ya Exclusive gearnya No Bisa pake lagi Exclusive gearnya Ntar tinggal dibentokin Anjay Kayaknya mendingan pake Low-low tier guys Yang bikin tieris kemarin sih Sedikit Sedikit ngerjain anjir Sedikit ngeprank ya Walaupun memang jujur Early game tuh betul Jauh lebih gampang Dengan adanya Alex ya Nah ini kita ambil-ambil dulu nih YRPG gue meronta-ronta nih Kayaknya gak sexy jujur ya Gak sexy dia Bunny girl gitu ya Ini cuman kayak bunny girl gitu doang sih Oke Liatrisnya kita bisa pake Langsung kita gantiin sih Endro kita ya Yang membuat Story ini jauh lebih mudah tuh Karena adanya dia guys Oke Replace Terus dia Disini juga dia udah level 60 By the way ya Dipinjemin ya Nah ini juga harusnya udah mentok tuh Jadi pemakaian SPnya cuman 5 Coy Kalau kalian baru Itu cuman Itu 7 coy Memakaian SPnya Attacknya 5 kali Mentoknya ini versi mentoknya ya Each attack deal 65% 65 physical damage Best of 25% attack Dan juga dia ngasih Damage over time itu sebesar 407 physical damage Best of 155% dari attack Jadi setiap turn Selama 3 turn Pokoknya ketemu dia di arena Satu hit Mampus guys Dia ulti ceprot Kelar udah nyawa lu anjir Kampret sih emang bener-bener Let's go Tanpa berlama-lama guys Oke nanti kita akan Keliling-kelilingnya nanti lah Kalau udah tamatin ini guys ya Karena gue udah Pengen banget cepet-cepet Dapetin dia guys Mau ngepush Evil Tower Mau ngepush Path of Adventure Yang slime Itu gampang banget guys Dengan adanya dia guys Oke let's go Story-nya gue skip semua nih gengs Jadi jujur nih gue gak tau nih Story-nya apa nih disini Intinya kan gue udah tau ya Kita mau membantai Kokitus ya Membunuh apostel-apostel Kampret itu Dan meniadakan obat Adeline ya guys ya Obat Adeline sama Tools dari si Marshal Duke gitu ya Untuk Dia tidak bisa mengontrol Vian lagi guys Toolsnya itu ya Tools yang bisa mengontrol Vian Kampret sih emang sih Oke Matanya ngeri amat ini manusia Untuk your friend Oke Oh dia kenalannya sih Dia kenalan sih Scary guys Ada tikus coy Ada tikus gengs Langsung saja tanpa berlama-lama guys Kita bantai Vianz lagi Oke Kalian lihat nih guys ya The power of scary guys Langsung kena semua nih ya Ini Apa gue pake grey dulu aja nih Ini dorong ke belakang Tetep mati sama grey sih Ini sih tuh Tetep mati sama grey Ini damage 325 Tapi ada damage over time-nya ya Sekali lagi Nah ini kita Gue ke knockback dulu deh Knockback Ini ulti Ini gak usah pake ulti dulu Pake ulti juga bisa sih Sebenernya Oke lah Kita coba aja ya Let's go Gak mati sama grey dulu sih Tuh kan Ulti Ulti Trot 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 Mati Walaupun gak Mati Terus lanjutnya Begitu dia mau jalan Keburu mati Karena ada efek dotnya ya Oke Rescue Oh ini kita nyelamatin villager Intinya guys Menyelamatkan villager Let's go Ini dia villager Uh Uh guys Gue ngeliat adanya diamond 50 guys Gerd Diamond 50 gengs Oke Selamatin dulu Sekarang suruh cari switch guys Dimanakah switch itu berada Oke Abis ini kita push npc sama push hard story guys ya Buka dulu Nah ini dia switchnya Let's go Rescue the last villager Oke Nah ini dia nih Buka ya Ini kita ambil dulu guys Let's go Uh Ada tikus gengs Ini dia Last villager nya Dijagain sama viens Wih Banyak aja Ngejagain nih gengs Nah kalo ini pake liatris aja deh guys Liatris Nah ini Ulti Ulti Aduh ulti gak bisa Abis guys Abis guys Mamamia lesatos Mamamia lesatos Mamalia lesatos Jebret Boom Selesai boss q The power of liatris cuy Abis ini otw langsung ambil guys ya Langsung kita sikat Dia dipup guys Let's go Ini nambil dulu Ini apa ini Wah itu ada harta lagi gengs Disitu gengs Ada harta gengs It's awesome Let's go Tambah berlama-lama guys Harta is number one ya guys ya Wah disini juga bagian sini kosong nih Kita coba kebawah dulu guys Nah kan harta lagi kan Kocap diamond coy Kali 10 aja udah gope Lumayan ya Walaupun kalau kalian gajahnya apa sih Gak bisa ngomong sih Oke ini masih Ah coba liat lagi Nah ini 4 per 5 Kalian bisa liat juga guys ya Jadi masih ada satu harta lagi nih Yang gue belum ambilnya disini nih Dimana tuh harta gengs Kita liat lagi Ini udah Ini udah di bawah kah Apakah di bawah guys Di dungeon-dungeon sebelumnya juga Kalian berarti bisa liat guys ya Mantok anjir Oh ini nih Kayaknya disini nih Kiri nih Sebelah kiri gengs Alamak jang Tikus kampiang emang Nah ini dia Kok gak ada guys Kartanya guys 4 per 5 loh ini Kok gak ada guys Bikin keder nih ya Maze-maze kayak begini Oke kita pop dulu Salmon cutlet Lagi Gak pake lama Oke habis itu kita makmum deh Let's go Masih ada satu harta lagi gengs Ini dia Hartanya Asem Dungeon-dungeon sebelumnya juga kalian bisa ngecek itu ya Liat dari peta aja guys Berarti guys Find a lock To inside Apa ini Ambil dari ini ya Patung-patung ini ya Kayaknya puzzle-nya nih Yang mana dulu guys Anjirnya banyak Amat Oke Nah ini dulu kah Oh ini dulu nih kayaknya nih Nah Hmm Nahan boss lagi Let's go Let's go Yang bagian belakang Tapi ini harus kelar sih Satu turn kelar cuy Ada dengan adanya Liatris Oh ini gue Salah gue ditar disini nih Gray gue guys Maksudnya graynya ditar di tengah Tapi coba ya Mati gak nih sama Liatris Nah gak karena itunya kan Bisa melihat Terkelar sebenernya coy Yang penting ininya gak mati gitu Mati in the power of Liatris Aduh sorry The power of Liatris guys Kita coba the power of Liatris guys The power of air piercing Ceprot Ini depan kena gak sih Oh gak kena ya Oke Justru yang mesti dibunuh tuh Yang di depan-depan nih guys Nah cakep nih Kena nih di depan nih Kalau gitu Alecnya gak perlu dong Alecnya gue buka aja biasa deh Fair and square Matiin ini dulu Liatris 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 Oh Liatris Lugnut Lugnut Langsung lawan bandit Banditnya di depanah hilang gengs Gue awal-awal bingung di pvp kok Di pvp kok ketemu Archer apa mana Sakit sama ternyata ini manusia Makhluk ini guys Kayaknya kayak tempat judi guys ya Ada kartu-kartu Gini gengs Gitu inside Di hidden Oke ini gak ada Ini ada berapa harta Keliatan gak Nah ada 5 harta guys Ada 5 harta guys Disini guys Oke Oke Hmm Aman 250 berarti ya Tadi gue main tadi 5 Udah 250 lagi Berarti udah 500 cuy Diamond cuy Cuman dari Keliling-keliling Beginian Gue gak tau nih Idah jendahin sebelumnya nih ya Story-story sebelumnya Gue justru gak sadar guys Ini levernya dari sini Bukanya nih ya Tuh ada 2 lever disitu guys Ada sesuatu kah disini Gak ada ya Let's go Apa perlu lama-lama gengs Nah ini dia Postnya mana nih Postnya nih Postnya mana nih Postnya nih Udah harta lagi Udah 3 ya guys Sisa 2 guys Nah ini dia Lawan bandit lagi Ada bomnya coy Apa kita akan membantai dia Dengan Dengan cara Liatris Ini kena sini-sini Ke bom Oke Let's go Ini keke Gak usah mikir Anjir Trot Ini kena bom Dan anak-anak ini Selesai udah Trot Jadi bukan musuhnya Yang melemah Bukan ya Tapi lu punya Company lu yang Makin kuat coy Ini ada harta lagi guys Oke ini kita nyalain dulu Habis itu ada harta tuh ya Disini dulu guys Kita cari dulu Satu harta lagi guys Gak ada Disini kah Untuk naik ke situ nanti ya Kayaknya terakhir guys Levernya jadi buka Nah ini dia harta Oke ini udah semua ya Kayaknya ya Ini ada apa nih Hitnya nih Roller red blood Purple Red Purple Black white Itu ya Mungkin buat Lever-lever itu ya Kita lihat Udah 4 per 5 guys Tinggal yang 1 tadi Tuh ya disitu ya Tadi kan ada harta lagi gengs Let's go Let's go Tanpa berlama-lama Lawan boss Ini sama sih Ini tinggal begini Tinggal begini Selesai udah Trot Dia atris Udah selesai Boom Gampang banget Konyol Anjir Oke Dia merasakan Tera Dari body human Ini adalah dari Latel Yang lu rasain dari Si Latel Punya tangan kali Bukan dari Bukan dari apostle Oke Naisu Let's go Nggak ada Nggak ada Nggak ada harta-harta Tersembunyi guys Disini guys Kita langsung aja Ke Jennifer Office Ke kantornya Jennifer Gangs Nih dia Nih Nyeri sesuatu kah Disitu Ada disini Sama disini Oke The bandit Bro To rescue people Uh Latelnya makin ngeri guys Tato-tato-nya guys Matanya udah satu Udah merah coy Anjir Kayak Asta coy Kayak Asta di Black Clover Nggak sih guys Kayak Asta di Black Clover coy Kerasukan setan coy Apakah di bossnya Nah inilah yang cerita nih Ini dorong Berarti harus Alec dulu guys Sekali ini guys Baru ini Biar Shin mati ya Oke let's go Let's go Tembatsu Dorong dulu ke belakang Kampol Baru ultimate Trot Terus dianya bunuhin nih Selesai Anjir Kampol banget Sumpah Nggak perlu mikir Nah ini dia banditnya Nih sekunyuk nih Let's go Let's go Let's go Let's go Find out How to use the Strange book Oke Cara memakai buku Yang aneh ini guys Katanya guys Oh Buka Nah ini dia nih Prisoner-prisonernya nih guys Cuma satu kah Set set Terus belakangnya Nah ini Biasa aja Nggak usah Tidak usah Aduh Salah gue Masih disini Salah gue guys Mustinya Di tengah guys ya Terakhirnya Musti di tengah guys Terakhirnya Buduh di tengah Oke Cerot Cerot Selesai Denk Oh Masih sisa Masih sisa guys Satu guys Tapi bisa mati sendiri Gila Liatris Liatris Ke Jennifernya Segampang itu Wah ini Liatris semakin Nggak bisa Ngontrol diri Coy The power of Terra Oke Ini kita selamatkan Dulu ya Open the door Open the prison door Ini apa nih Itu apaan gengs Ini apaan coy Ini apaan coy Ini gue sih selamatin nih Ini apaan guys Udah berapa guys Udah mau tamat coy Secepat itu Secepat itu gengs Udah mau tamat Kayaknya Kayaknya Kelarin Tukat-tukian Tadi dulu tuh ya Yang Lever-lever Tadi Abis itu baru Bossnya coy Bossnya gue nggak tau Susah apa nggak nih Nah itu terakhir Di atas itu tuh Kayaknya tuh ya Ini dia nih Akustelberg lagi Nah ini dia nih Ruler Red blood Red Purple Black White Blue Lever Corresponden The password Jadi merah Ungu Merah Ungu Hitam Merah Ungu Hitam Sama Putih Merah Ungu Hitam Putih Salah Warna Merah Yang mana Anjir Terus Lagi kah Nah udah nggak Udah begitu doang Merah Hitam Eh merah Ungu Hitam Putih And then Siapa ini guys Neret Ini bossnya Ini gue dorong ke belakang Nah gue ulti dulu ya Berarti ya Ulti Ini dorong dulu Ini ulti 5000 Ini ulti lah Biar mampus Satu turn juga nih Kayaknya guys Sebeling gue Dorong Ultimate lagi Air piercing Oh Yang depan Nggak mati ya Tuh Dua kunyok ini Nggak mati guys Apa kita matiin Ini dulu nih Nah ini mulai Mikir dikit nih Mikir dikit doang Tapi guys Atau ini gue Mundurin dulu Jadi kena begini Tinggal ini Ko Ini ko Musi ada yang dorong Tetap satu sih 667 Nah ini dorong kali ya Matiin 2 di depan Ini dulu Ini dorong Liatris akan nembak Oh liatris selalu nembak Ke paling belakang guys Berarti ini Nggak mati Nggak mati nih ya Kita liat Dia akan ngapain sih Kalau dikebuk Begini doang Oke lah Let's go Denbatsu Cerot 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 Yang sebelah kirinya kan mati sama Alec Harusnya Nah gitu doang It's okay lah It's okay lah guys It's okay lah Boss jadi sekali ulti Mati anjir Nggak masuk akal Boss Boss Don't go down alone Complete Udah Boss segitu doang Cius lo Cius Yang bener dong Masih segampang ini sih Oke Go after latel Oh latelnya ngilang Latelnya ngilang Kayaknya Nah itu dia tuh Latelnya tuh Nah itu ada apa Ah si kunyuk Morpheus Masa latelnya jadi anak buah Jadi anak buahnya Morpheus Gengs Nggak seru nih Kalau kayak gini Caranya nih Gengs Opestil berk Ini Morpheus nih Yang ini nih Kayaknya nih Ini dia bossnya guys M eternal kan Si kunyuk ini Nah ini deal damage Magicnya ke semua Anjir 50% dari HP Nah ini mulai mikir nih guys Ini pasti kena ke Bagian blanks ini Ini tinggal gue dorong aja Berarti ya Dia terakhir berarti Ini HPnya Oh ini bom Gini Terus justianya dorong Kayaknya ya Dorong Knockback Knockback Supaya dia mundur 1 Kena begini Sama ultimate nya Sini kan Nah coba ya Satu turn mati Gini guys Ceprot Ngeduk Dorong Ultimate Gray Ultimate nya sih Ini Serot Oh Nggak mati 6,5 Coy Dia ultinya Langsung kena semua Setengah darah semua Coy Oke ini Nggak mati Dia akan ngapain lagi nih Dia nyerang bagian depan Nah gue matiin ini aja nih Nah Kayaknya ini satu sendiri kan Kita pencar Udah Gaplok Gaplok Ini rame-rame guys Tabok 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 Tembak Kena lagi Dot nya Liatris Kena lagi Dot nya Liatris Udah segitu doang Segampang ini Anjir The power of Liatris Anjir Kiris Terus Trumoni Apostle Blade Say bye To you guys Gue after Apostle Blade Oke Masih lawan lagi kah? Masih lawan lagi nih gengs Mina Remnen Udah mentok juga nih Dokter Remnen ya Gengs Kalau kena beginian mati ya Kober dulu guys Sampai dia hilang Kober dulu sampe dia hilang Coy 5 4 3 2 1 Hilang Sip Let's go Tauan boss lagi Apa enggak nih gengs Kita lihat dulu ya Oh udah enggak nih Kayaknya nih Cuma jalan story doang Coy Let's go lah Oke ini si Latel nya Kita akhirnya ketemuin si Latel Bladenya mampus Apostle Blade Nah Apostle Nox nih kayaknya ketuanya Coy Dibunuh cuy Latelnya cuy Latelnya dibunuh guys Anjir ini Grey Sekere sama si Liatrisnya Liatin doang cuy Latelnya ditusuk Ditusuk Lo tembus cuy Selamat apa enggak nih guys Latelnya guys Selamat apa enggak nih guys Oke Wah kayaknya mati cuy Apostle Nox sih bangke loh Tapi enggak Jantungnya masih berdetak coy Miska Jusdia Shira Grey Mina Gomenasai Mati guys Latelnya guys Latel You can enter the battle Wait a minute Oke Langsung aja Kita langsung rekrut Doi ya guys Nah ini Masih menunggu update ya Karena sudah mentok Kita ke in dulu aja Kita bobo Sekalian kita rekrut langsung si Liatris ya Oke Kita langsung aja Enggak pakai lama guys 6800 Liatelnya mati ya guys Di story guys Sedih enggak sih guys Kalian kalau latel mati guys Gue kok lumayan sedih ya Oke Agak sedih sedikit sih guys Latelnya mati guys Nah ini ada Nah disini juga ada item coy Kalian bisa lihat ya 3 per 15 0 2 Nah nanti ini kalian tinggal cari-cari Ini ada 5 6 Ada yang searching-searching juga tuh Oke Jadi kalian bisa cari-cari juga coy Oke 3 per 16 Kita sekarang kepuk dulu ya Tujuan utama kita guys Let's go Untuk mengembat si Liatris tentu saja guys Liatris kita embat guys ya Mana tuh Liatris ya Mana tuh Liatris ya Ini dia gengs Nah ini nih Ambil nih Nah Langsung kita rekrut Gak pakai L Recruit The power of Liatris coy Mamamia Lesatos Tapi memang CP-nya masih 7 guys Kayak lagi CP masih 7 Jadi kudu disabarin lagi guys Kudu disabarin gengs Nikul dong Gak perlu ya Kita langsung lihat aja si Liatris CP-nya 7 Tadi kan 5 doang ya Tuh ini CP-nya 7 doang Dan damage-nya gak sesakit yang tadi Tentunya guys Kayaknya gear-nya juga Kita belum dapet sih Gear untuk dia guys Jadi kita sabarin aja Oke guys Semoga segitu dulu aja di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa basah Pilema komen Jangan lupa juga lanjutkan notifikasi Supaya kalian gak ketengan Info-nya komentar game ini Khususnya dari gue guys Oke guys Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao